Muri sebagai satu-satunya penyanyi yang berhasil membuat video klip terbanyak dalam 24 jam. Selain geberakan membuat rekor baru, Zezkia juga mewujudkan mimpinya merilis album perdananya. Yang membuat istimewa, penyeram piagam rekor Muri dan peluncuran album dilakukan di waktu yang bersamaan di program I Like This yang ditayangkan secara langsung di SCTV kemarin malam. Momen itu pun menjadi tonggak baru yang membanggakan di sepanjang karir Zezkia Gothic. Malam itu, Zezkia Gothic sebenarnya dalam kondisi kurang fit. Namun karena terpacu membuat geberakan baru, pemilik nama asli Surkiani itu terus memompas semangatnya. Dan benar saja, acara peluncuran album perdana dan pemacan rekor yang diramaikan oleh sejumlah artis piduan dangdut yang melejit dapat lagu satu jam saja itu pun berjalan lancar sesuai rencana. Bagaimana persiapan Zezkia Gothic menghadapi momen penting dalam perjalanan karirnya? Dan seperti apa pula kebahagiaan darah kelahiran Bekasi, 23 tahun lalu itu saat menerima piagam rekor Muri oleh Ketua Umum Museum Rekor Indonesia, Jaya Suprana. Terbanyak untuk satu artis dalam satu hari yang membuat adalah Zezkia Gothic. Ini Neng Alhamdulillah dapat rekor Muri pembuatan video klip, tujuh video klip dalam satu hari, 24 jam. Ya Neng gak nyangka banget bisa dapat ini, bersyukur banget karena memang cita-cita dulu Neng pengen mempunyai, pengen jadi artis yang dikenal orang dan alhamdulillah tercapai dan dapat prestasi juga dari rekor Muri. Jadi ya Neng bersyukur banget lah ini hadiah untuk emang, untuk abang, untuk keluarga, dan untuk masyarakat Indonesia. Pastinya untuk fans Neng juga, untuk para gotik dan Zezkia lovers yang tadi sudah hadir di sini juga terima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Yang tragis, piduan dandut yang akrab di Sapa Neng itu juga telah menemukan sosok pengganti Vicky Prasetyo. Sayang, Zezkia enggan menjelaskan lebih rinci latar belakang pria yang telah memikat hatinya itu. Kau telah mencuri hatiku. Ya tahun 2014 ini memang sudah terbuka hatinya untuk seseorang, tapi ya Neng belum mau yang terlalu yang muluk-muluk atau yang diumbar-umbar, Neng gak mau lagi. Maksudnya, kenal dulu aja. Jadi ya memang udah dekat sama Rian. Dan udah satu, maksudnya udah keluarga Rian juga udah tau Neng. Rian juga udah tau keluarga Neng. Jadi ya kita menjalin silaturahmi aja. Neng kalau ngomong baik apa, takutnya ini gitu kan, collab lagi. Kemarin juga, baik, ini collab ya kan. Neng gak mau yang ngomong-ngomong banyak. Pokoknya intinya kalau udah buktinya kita nikah aja itu berarti yang terbaik. Zaskia gotik tampaknya sudah mantap dengan Rian yang rupanya merupakan pilihan kedua orang tuanya. Meski yakin pria yang masih disembunyikan identitasnya itu dinilai ideal sebagai seorang pendamping, namun Zaskia agaknya masih belum ingin terburu-buru menuju pelaminan. Rasa trauma lah yang membuat Zaskia kali ini harus ekstra berhati-hati dalam hal asmara. Kenal itu ya belum lama ya, kenalnya ya istilahnya kenalnya waktu tuanya hajatan tuh ya. Yang hajatan itu ada hiburan dan naikkan diundang ya kan, datangkan naik malam jam sebelas ya itu kenalnya disini. Kalau masalah pengusaha ya mungkin pengusaha tapi baru-baru, baru-baru, baru. Udah, ya orang tua lelaki pun juga udah main lah gitu. Mudah-mudahan ini yang terbaik karena kan ini kan pilihan orang tua ya. Maksudnya Neng juga sama Rian ini dikenalin sama orang tua gitu kan. Awalnya mah bingung, buset kayak kagak dapet jualan apa ya saya gitu kan. Cuma ya banyak kan orang bilang apa ya pilihan orang tua tuh orang tua kan pasti gak mau yang terburuk ya untuk anak-anak. Ya dijalanin aja. Warna baru hidupku Kamulah my first love Bawalah cinta ini terbang bersamamu Tegunggu Terima kasih.